Halo, jumpa lagi dengan aku, Yanni. Thank you so much buat kalian semua yang udah support channel aku dengan subscribe, comment, like, and share. Thank you so much. Oke, kira-kira kalau kita jadi host live streaming, entah host live streaming atau live chat gitu di aplikasi Tigo ataupun aplikasi yang lainnya, kira-kira privacy kita tuh terjamin nggak ya, entah itu adalah privacy host secara personal ataupun privacy usernya. Karena kita ketahui bahwa aplikasi live chat itu, kalian paham lah, nggak perlu saya bahas terlalu vulgar ya di sini, karena agak sedikit sensitif ya, aku takutnya nanti gimana-gimana jadi ya secara garis besar aja. Nah, kalau kita bicara masalah privasi nih ya, untuk saat ini, oke, tapi tunggu dulu nih sebelum aku masuk ke pembahasan, buat kalian yang baru ketemu channel aku ini jangan lupa cek playlist ya, jadi kalian bisa nonton sesuai tema yang kalian cari, misalnya kalian mau nonton tentang host gitu, kalian cek aja di playlist tentang host live streaming ya, jadi kalian bisa lihat di situ ada beberapa video gitu yang bisa beri kalian sedikit pencerahan tentang host live chat maupun host live streaming. Nah, kali ini aku khusus bahas tentang masalah privasi ya, masalah privasi ini entah privasinya user maupun host gitu. Jadi, dengan berkembangnya teknologi jaman sekarang ini ya, sebenarnya setiap aplikasi entah itu live streaming maupun live chat gitu, terutama misalnya aku di Bigo ini sendiri ya, semua aplikasi itu sudah menerapkan sistem perlindungan ya, perlindungan tuh disini dimana orang tidak bisa melakukan rekam layar gitu, dia nggak bisa ngerekod pada saat live chat itu berlansung gitu, jangankan ngerekod gitu, sekedar screenshot aja gitu, kayak dia SS, screenshot kayak dia cuma ngambil foto layar doang, tampilan doang aja itu tuh udah nggak bisa gitu, karena ada sensor yang emang nggak bisa dilakukan, bahkan kalaupun dia pakai aplikasi tambahan pendukung lainnya yang dia install dari playstore yang misalnya digunakan untuk rekam layar pun, itu udah nggak bisa, karena keamanan dari aplikasinya sendiri itu udah bagus ya, untuk menjaga privasi user maupun hostnya gitu. Tapi yang jadi masalahnya, masih saja ada gitu, oknum-oknum user yang tidak bertanggung jawab, yang nakal gitu, bukan hanya usernya, kadang-kadang hostnya juga ada yang nakal gitu, dimana mereka sengaja merekam secara diam-diam gitu, kadang-kadang rekaman itu digunakan lagi untuk entah itu host gunain buat merotin user, ngancam user, misalnya, oh kalau kamu nggak TF, aku bakalan sebarin nih, kayak gitu, atau nggak bisa jadi user ngancam ke host gitu, kalau nggak gimana-gimana ya bakalan disebarin, seperti itu, bahkan ada yang pernah komen di VT aku gitu, kalau dia user dan mungkin diancam gitu, aku nggak tahu dia user apa host ya, tapi yang pasti terjadi perekaman layar gitu, dan dia diancam, kalau nggak transfer gitu, nggak TF bakalan disebarin, seperti itu. Nah, kalaupun itu terjadi, itu dilakukan bukan dengan langsung merekam layar dari handphone, tapi mereka gunakan handphone lain, misalnya, handphone saat A buat dipakai untuk live, terus handphone B dipakai untuk ngerekam, nah kalau ngerekamnya seperti itu bisa, tapi kalau ngerekam secara langsung di layar screen record gitu kan, ngerekam layar gitu udah nggak bisa, karena setiap aplikasi itu udah ada perlindungannya gitu, jangan kan ngerekam layar, kayak sekedar SS aja nggak bisa, cuman ya itu, kayak kadang ada user nakal, ataupun hostnya juga yang nakal, yang sengaja ngerekam dengan handphone lain, nah itu bisa aja terjadi. Nah, kita kembali lagi ke masalah privasi ini ya, dengan semakin berkembangnya teknologi jaman sekarang ini, entah kamu gunakan aplikasi apapun itu, kita nggak bisa lagi bicara soal privasi gitu, karena ketika kamu login daftar di aplikasi itu pun, kamu udah nggak punya privasi tentang data-data diri kamu gitu, semua udah ada di situ, ada rekam jejak kamu di situ, jadi udah susah gitu, kalau kamu udah gunakan media sosial, kamu udah masuk ke rana media sosial itu, kita udah nggak bisa lagi bicara soal privasi, udah nggak ada lagi privasi gitu, tergantung hoki-hokian aja. karena ya semua itu ada rekam jejaknya gitu, jadi ya kalau kamu mau bicara soal privasi, kecuali cara kamu gunain itu sendiri, misalnya ketika kamu adalah user pada saat kamu melakukan live chat ya, jangan ada wajah kamu di situ gitu, jadi ini untuk user ya, kalau kamu itu user ya, usahain jangan ada, kalau misalnya kamu itu takut nanti ketahuan sama keluarga kamu, takut ketahuan sama pasangan kamu atau sebagainya, usahain jangan ada wajah kamu gitu, pada saat live chat itu berlansung, kalau kamu emang benar-benar mau jaga privasi kamu ya, jadi ya jangan ada wajah kamu, lakukan aja seperti itu, tapi kalau ada wajah kamu di situ ya, susah gitu. Ya, kamu tuh nggak bisa memastikan bahwa kamu dipertemukan dengan user yang benar, atau kamu ketemu dengan host yang benar, jadi untuk menjaga segala kemungkinan itu, misalnya kamu bicara soal privasi, ya aku saranin kalau kamu adalah user, maka pastikan jangan sampai wajah kamu ada di situ gitu. Atau ya, kalau misalnya kalian sudah terlanjur di record sama si host, yang misalnya manfaatin hal itu untuk meras kalian, atau morotin kalian, ya kalau misalnya kalian itu bukan orang yang penting banget, maksudku kayak orang yang terkenal, maksudnya kalian punya posisi-posisi atau jabatan yang bakalan sangat berpengaruh, jika hal-hal yang seperti dia ancaman itu terjadi ya, kalian perlu wajah, tapi kalau kalian itu bukan siapa-siapa, dan biasa aja ya, ya coba jelasin aja gitu ke pasangan kalian seperti apa, dan gimana kalau udah terlanjur ya, tapi aku sarankan ya, kalian nggak usah ladenin, kayak misalnya kalian sampai transferin uang, segala macam, karena itu nggak akan berhenti sampai di situ, kalau udah sampai kalian ikutin kemauannya, itu bakalan berlanjut gitu, tidak memastikan bahwa ketika kalian TF, itu bakalan selesai, masalah itu bakalan selesai, jadi ya soal privasi itu aja sih, karena secara nggak langsung ketika kalian menggunain medsos, kalian udah masuk ke aplikasi-aplikasi seperti itu ya, udah nggak ada lagi yang namanya privacy ya, untuk di media sosial itu udah nggak ada lagi yang namanya privacy, otomatis data kalian tuh sudah ada di mana-mana, ini baru data, tapi misalnya secara wajah kalian, atau apakah kalian takut dikenali, dan segala macam, atau direkod seperti itu ya, seperti tadi yang aku bilang, pastiin jangan sampai ada wajah kalian pada saat live chat, oke, itu aja sih, jangan lupa support channel aku dengan klik like, subscribe, and comment, dan subscribe untuk more information, thank you,